Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tidak DR kita menemani kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi temen-temen ya ini ada informasi penting ya tentunya kita akan membahas masih di seputar dunia pendidikan ya disini ada edaran terbaru teman-teman ya dari kemen debut ristek ini per tanggal 21 Juli 2022 2022 ya tetapi setedaran ini baru diluncurkan ya perhari ini ya tanggal 22 Juli 2022 ini saudara-saudara penting teman-teman ya dikaren ini sangat mencangkup ya ada beberapa komponen ya tentunya selain dari TPP ya ada TPP guru nanti yang melalui info GTK tentunya ada juga apa namanya eh PP ya jadi ada beberapa komponen tentunya nanti yang akan menjadi salah satu eh menjadi salah satu indikator ya selain daripada tunjuan profesi guru terus program Indonesia pintar maupun yang terakhir ini ini tentunya ada terkaitan dengan bos maupun BOP ya jadi Bapak ibu guru silahkan simak video ini sampai selesai ya sehingga nanti kalian memahami bahwa ada informasi-informasi penting terkait dengan informasi ini saya ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini ya atau mungkin baru bergabung di channel ini jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe silahkan bunyikan lonceng notifikasi dan anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita baik teman-teman yang suka membaca berita silahkan ya kunjungi saja di laman resmi kita masih di ukd.com di sini kita akan berbagi informasi ya khususnya di seputar dunia pendidikan ya hari ini kita sudah memberikan informasi ya untuk di website kita ada tiga info ya ini terkait dengan dapur dik terus ada juga terkait dengan bantuan untuk siswa oke kita kembali ke sini teman-teman ini menurut kami sangat penting banget ya karena untuk edaran ini tentunya guru ya yang menanti guru juga harus tahu siswa dan yang terlebih itu adalah sekolah ya karena semua pendataan ya semua informasi itu berada di sekolah oke kita cek saja ya ada setedaran apa terkait dengan hal ini ya yang pertama ya setedaran ini baru diluncurkan dari ini ya tapi seperti biasa untuk tanggal selalu diberikan ini kemarin ya oke kita cek dulu di sini ada informasi ya ini terkait dengan setedaran ini terkait dengan pemutahkiran data pokok pendidikan ya untuk semester 1 tahun ajaran 2022-2023 seperti yang kita ketahui ya bahwa dapur dik ya dapur dik ini memang sebagai sumbernya sumber ya artinya sebagai data pokok di kebijakan untuk khususnya di kemendiputristek ya yang mana salah satunya untuk dapur dik ya itu tentunya ya bapak ibu guru tentunya sudah paham salah satunya adalah untuk TPP atau tunjuan profesi guru terus nanti ada juga ya untuk siswa ya itu banyak ya misalkan ada yang ANBK ya ada yang ANBK terus nanti selain ANBK terus ada juga mungkin PIP ya PIP atau mungkin KIP ini juga sangat penting terus seperti yang kita ketahui juga ya bahwa untuk dapur dik itu juga digunakan ya sebagai data pokok ya untuk pengambilan data BOS ya ataupun mungkin ada juga yang namanya POP ya selain BOS tentunya ada POP ya nanti kita akan lihat ini poin-poin penting apa saja yang ada di dalam surat edaran ini ya oke yang pertama disini tentunya ada dasar hukum ya nanti Bapak ibu bisa cek sendiri untuk dasar hukumnya nanti untuk surat edaran ini bisa Bapak ibu download di masdiukade.com disini ada surat edaran tentang pemutakhiran data dapur dik ya oke kita cek saja dulu untuk terkait dengan ini ya kita langsung ke poinnya jadi kita tidak membahas tentang dasar hukum kita langsung masuk ke dalam sini ya dalam rangka pemutakhiran dapat pokok pendidikan ya atau dapur dik nah ini Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini pendidikan dasar dan juga pendidikan mana telah melakukan integrasi data ya dan pembaruan pada aplikasi dapur dik versi 2022 ini dapur dik ya ini sudah rilis kemarin teman-teman ya ini sudah dirilis untuk aplikasi dapur dik ini mulai dari untuk jenjang SMK terus hari ini juga ada update ya untuk yang kemarin versi 2022 itu untuk yang paut ya paut digdas ya untuk SMA juga sudah ini ternyata hari ini ada lagi untuk khusus untuk jenjang SMK dan juga ada untuk update bug ya yang kemarin versi 2023 sekarang ada versi 2023.1 ya nah terus berkaitan dengan surat jenderal ini ya ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya yang pertama adalah aplikasi dapur dik versi 2023 ini formulir cetak panduan dan perangkat pendataan lainnya dapat diunduh pada laman dapur.cam.com.id jadi di laman ini ya nah terus berikutnya yang poin dua ini sangat penting ya ini ada dana bantuan operasional sekolah ya atau BOS ya dan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP tahun 2022 ini diberikan kepada satuan pendidikan atau sekolah yang telah memenuhi perseratan sebagaimana ya diatur dalam permendikbud Ristek nomor dua tahun 2022 ini merujuk ya tentang petunjuk teknis pengelola dana operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia ini ya bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang diantaranya adalah sebagai berikut nah ini poin pentingnya terkait dengan BOS dengan BOP BOP mengisi dan melakukan pemotalkan dapat dapur dik sesuai dengan kondisi real ya di saat tahun pendidikan ini paling lambat tanggal 31 Agustus 2022 nah tentunya sebelumnya ini ya tentunya nanti ada juga disini ya disini dijelaskan kalau kita cek di beranda disini ada batas cat off ya ada cat off untuk PIP ya nah ini tinggal 24 hari lagi ya ini untuk cat off PIP itu 15 Agustus teman-teman ya nah terus disini ada batas waktu untuk cat off ya nah ini ada BOS atau BOP nah ini 31 Agustus 2022 jadi sekolah ya melalui aplikasi dapur dik tentunya harus menyelesaikan terkait dengan batas waktu untuk pertama PIP ya PIP disini diberikan batas waktunya atau pengambilan data terakhirnya itu adalah 15 Agustus nah untuk BOP ini kita ulangi lagi ini sampai dengan 31 Agustus 2022 jadi segera untuk dikoordinasikan ya dengan pihak-pihak terkait sehingga bisa menyelesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan yang berikutnya ini pastikan bahwa memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN yang terdata pada Dapur Dik ini jelas ya tentunya semua sekolah sudah memiliki NPSN tapi perlu dikrosek kembali apakah NPSN ini benar karena penyaluran dana BOP maupun BOS itu biasanya juga dikrosek untuk NPSN berikutnya adalah memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sesuatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapur Dik ini biasanya izin operasional ya karena untuk swasta atau sekolah lembaga masyarakat atau sekolah masyarakat itu ada izin operasional yang harus diupdate ya ini juga yang penting yang paling tiga besarnya lokasi dana BOS dan BOP ini dihitung ya berdasarkan satuan biaya dana BOS dan BOP ini pada masing-masing daerah ini dikalikan dengan jumlah pesa didik yang memiliki nomor induk siswa nasional atau NPSN berdasarkan data pada Dapur Dik jadi siswanya itu juga harus valid ya yang mungkin di Virval PD nya masih ada residu ya atau mungkin data-data yang lainnya terutama harus memiliki NPSN ini harus dikosek kalau belum memiliki NPSN ya tentunya segera untuk pengajuan NPSN karena NPSN ini salah satunya ya digunakan untuk pencairan ya dana BOS maupun BOP ini terus disini dijelaskan juga untuk memperhatikan hal tersebut diatas ya kami minta yang pertama untuk dinas pendidikan sesuai kewanangannya melakukan bimbingan teknis sosialisasi lain teknis aplikasi Dapur Dik versi 2022 kepada seluruh satuan pendidikan dalam rangka pemutahkinan Dapur Dik yang B adalah memastikan ya keberadaan satuan pendidikan diwainya dalam keadaan aktif beroperasi mungkin ada sekolah yang sudah tutup tentunya harus segera dilakukan konfirmasi berikutnya memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pemutahkinan Dapur Dik semata 1 tahun ajaran 2022-2023 dengan menggunakan aplikasi Dapur Dik versi 2023 ya memerintahkan satuan pendidikan yang tersenggara oleh masyarakat dan belum mengimput data izin pendirian atau operasional agar segera melakukan pemutahkinan data melalui laman vervalsp.data.camlibu.co.id memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan perbaikan data atribut NISN ya sesuai dengan kondisi real melalui laman vervalpd.data.camlibu.co.id dan yang terakhir poin F memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pengisian data sarana dan berasarana ini satuan pendidikan sesuai dengan formulir kondisi sarana dan berasarana yang telah diperbarui melalui laman dapur.camlibu.co.id yang terakhir adalah balai persat penyaman mutu pendidikan dan balai penyamin mutu pendidikan sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan koordinasi dengan data pendidikan dan data satuan pendidikan terkait pemutahkinan Dapur Dik guna meningkatkan kualitas datanya ini teman-teman ya jadi ada satuan pendidikan dari Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan juga Pendidikan Menengah bagi Bapak Ibu Guru atau mungkin Kepala Sekolah ya untuk segera berkoordinasi dengan operator Dapur Dik yang suka untuk menyelesaikan poin-poin atau untuk menyelesaikan cat-off ya atau batas waktu untuk pengisian data di aplikasi Dapur Dik versi 2023 sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan ya yaitu paling lambat 31 Agustus 2022 ini untuk BOS ya untuk BOS dan juga untuk PIP ya ini ada cat-off-nya sampai dengan 15 Agustus 2022 ya tentunya nanti di dalamnya juga ada pengaturan pembelajaran tentunya yang terkait dengan info GTK ya tentunya sudah paham bahwa ini untuk sertifikasi guru jadi bagi guru-guru yang sertifikasi tentunya juga harus segera di mapping di aplikasi Dapur Dik karena tunjangan ya untuk semester 2 itu juga akan segera dilakukan pendataan terus ini untuk PIP ya jangan lupa ada program Indonesia Pintar yang juga yang mana siswa-siswa yang memang berhak untuk mendapatkan PIP juga harus dilakukan pengajuan ya jangan lupa untuk BOS ya bantuan operasional sekolah dan juga POP untuk juga diselesaikan sesuai dengan setelan yang telah diberikan oke teman-teman cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah kata dan memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati